Intro Kalau laki-laki sholat wajibnya lebih banyak di rumah daripada berjamaah di masjid Apakah berdosa? Dan apakah berdosa dan apakah sholat wajib di rumah tetap ada dapat pahala Lebih besar dosa tidak berjamaah atau lebih besar pahala sholat di rumah Jadi memang ini khilaf diantara ulama Imam Syafi'i, Imam Syafi'i rahmahullah Beliau mengatakan sholat berjamaah di masjid hukumnya sunnah mu'akkada Sunnah mu'akkada, artinya sunnah yang sangat ditekankan Kalau tidak ada udhur maka harus ke masjid Cuma Imam Syafi'i tidak mengatakan berdosa Tidak dikatakan berdosa Ini pendapat beliau berpegang pada hadis riwayat Imam Ahmad yang berbunyi Sholat seseorang diantara kalian di pasar dan di rumahnya Dibandingkan sholat di masjidnya Perbandingannya 25 kali lipat Jadi Imam Syafi'i mengatakan rahmahullah Di sini Nabi SAW hanya membedakan kadar pahalanya Menurut beliau pada saat itu memang masih sangat terbatas sekali Buku-buku gitu kan Imam Syafi'i tinggal di Mesir Sementara Imam-imam yang memang madhab yang lain Seperti Imam Abu Hanifah sudah meninggal sebelum beliau Sebab Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijri Imam Syafi'i lahir tahun itu Dan kata para ulama Imam-imam yang makin dekat dengan sahabat dan tabi'in Itu sebenarnya makin dekat dengan kebenaran Lebih dekat dengan kebenaran Karena mereka lebih dekat dengan generasi yang menerima wahyu Beda antara kita sekarang dengan orang-orang yang hidup Tahun berapa yang dekat dengan para sahabat kan beda tentunya Artinya di sini bedanya ini karena mereka Lebih dekat ya Lebih faham Tapi bukan berarti mereka benar semua Tidak Kalau kita temukan dalil sekarang memang lebih kuat Ya kita wajar untuk mengikutinya Imam Malik meninggal tahun 179 Hijri Imam Syafi'i sempat belajar dengan beliau Imam Malik dan Imam Abu Hanifah Serta diikuti dengan muridnya Imam Syafi'i Namanya Imam Ahmad Yang terkenal dengan ahli hadith Mengatakan sholat berjamah di masjid wajib bagi laki-laki Kecuali punya udhur syari'i Artinya Kalau tidak sholat berjamah di masjid dosa Mereka berpegang pada hadith Nabi SAW Yang suhiri wa imam muslim Saya pengen sekali kata Nabi Ada yang menggantikan saya menjadi imam Kemudian dikomahkan salat Lalu ada yang gantikan saya menjadi imam Kemudian saya membawa kayu bakar Dan membakar rumah-rumah laki-laki yang tidak pergi sholat berjamah di masjid Setiap dalil syari'i Dalil agama Yang diikuti dengan ancaman yang tegas Dilaknat Allah burkah Masuk neraka Gitu kan Seperti ini Nabi bilang Saya akan bakar rumahnya Itu berarti dosa besar Itu berarti dosa besar Makanya jumhur ulama mengatakan Dosa Besar kalau dia tidak Sholat tanpa udhur ya ke masjid Tentu saja Kita disini tidak memaksakan pendapat Tapi kalau saya pribadi Allah wa'alam Saya menyarankan agar sholat di masjid Hanya ke masjid Hitungan menit Dapat pahala Setiap ke masjid Dapat satu istana di surga Bukan di menteng Ini bukan di kemang Bukan apartemen di Kalibata City Kita dikasih satu tingkat apartemen Sepuluh apartemen aja sudah bangganya luar biasa Dikasih istana di surga Hanya ke masjid Turun sebentar Kunci apartemennya turun sebentar ke sini Habis sholat kembali lagi Makan, minum, tidur silahkan Dapat satu istana di surga Pulang Ini ini Turun dari sana Turun disini Istana Balik lagi ke sana Istana lagi Ngapain gak sholat di masjid coba Kan gitu Belum lagi pahalanya 25 kali lipat 27 derajat Kata Nabi SAW Sholat Sendiri dibandingkan dengan sholat berjamah Permandangnya 27 derajat Kata Abdullah bin Abbas Satu derajat ke derajat Di atas yang 27 itu jaraknya 500 tahun Artinya apa Sholat sendiri dengan berjamah bedanya 12 ribu tahun Derajatnya di surga ini Ngapain Hanya kena malas melangkah ke masjid Kecuali memang antum sakit Dia lain ada udhur ya Dan luar biasanya nih Ada hadis yang lebih mulia Saya selalu Nging-ngimingkan diri saya Selalu Apa Ngang-nggangkan dalam benak saya Hadis ini gitu Kata Nabi SAW Siapa yang terbiasa melakukan Sebuah perbuatan Pada saat dia lagi dalam keadaan sehat Lagi dalam Kayak gini nih Kita hadir majlis ilmu Kalau puasa Senin Kamis Sholat bernyamah di masjid Maka Allah akan memberikan dia Pahala ibadah itu Pada saat dia ada udhur Misal Tiba-tiba orang gila Selama dia belum meninggal Pahala sholat jamaannya Dia terus tuh Pahala puasa Senin Kamis Terus berjalan Musafir Tetap dapat Walaupun dia tidak puasa Senin Kamis Dapat pahala Senin Kamis Karena dia biasa mengerjakan Pada saat dia lagi Tenang Enak sekali tuh Kalau kita di kantor Ini biasanya kalau teman-teman dikasih Contoh kantor dan gaji Cepat faham Jadi kalau kita di kantor Kata atasan kita Pokoknya kalau kamu kerjakan Pekerjaan ini misalnya Berapa hari saja Walaupun nanti kamu cuti Kamu libur Gaji kamu Bonus kau Semua saya kasih Pasti orang akan berlumba-lumba gitu kan Jadi sholat di masjid Ngapain sholat Tapi kita tidak mengatakan Itu dosa ya Karena masih ada pendapat Imam Shafir Imam Allah yang mengatakan Bahwa saya itu Sunnah mu'akkadam Tentu saja lebih besar pahalanya Tadi pertanyaannya Mana lebih besar pahalanya Itu lebih besar pahala orang Sholat di masjid Sampai jumpa di masjid